Intro Oke, bentar sebelumnya ketemu lagi warangan gue Aziz Nah, ini hari ini gue lagi ada di kota Magelang Tepatnya di salah satu hotel Nah, gue sudah janjian sama salah satu pelatih Yang mungkin sudah banyak dikenal sama masyarakat cempat mula Indonesia Khususnya, yaitu para pendukung Persija dan juga PSM Makassar Dan juga sekarang di Papua Siapa lagi kalau bukan? Rusihano Leandru Kita langsung, karena gue disingin dari tadi Amigo Weh, apa kabar? Sudah lama Sudah tunggu lama ya Sudah tunggu lama, tunggu kalian disini Jogja ke Magelang agak macet Macet ya Macet lagi, macet lagi Macet lagi, macet lagi Jalan cukup jauh, lumayan Jadi agak telat sedikit-sedikit ya Tapi sudah ada masalah Jadi ada masalah ya Kita jalan langsung sekarang Oke, jalan langsung sekarang Nih, Bang Gimana? Kabar? Baik Ikut juga Ikut juga Tidak? Silahkan Silahkan Oke, langsung aja kita jalan ya Aku pinjam dulu ya sebentar ya Hari ini kita mau kuliner ya Kuliner khas kota Magelang Oke, kok siap kan? Siap Siap ya Siap Oke, yuk kita jalan yuk Oke, terus kita bola Kita sekarang udah ada di demomobil Dan kita mau perjalanan Ke salah satu makanan Khas Magelang Yaitu Kupatahun Kupatahun, Kupatahun Kupatahun, Kupatahun, Kupatahun Kupatahun Kupatahun, Kupatahun Belum Belum Tapi udah pernah denger Belum juga Belum juga Belum Baru sekarang sama kamu Tahu, tahu, tahu Tahu, tahu Tahu, tahu Tahu, tahu Tahu, tahu, tahu Tahu, tahu emang tahu ya kalau di indonesia yang makanan apa aku selusi apa sih memang saya belum makan aku suka sup dari indonesia, aku cukup bagus tapi ada macam-macam aku suka seafood ikan, udang saya sangat suka cocok di Papua dong karena ikan-ikan di sana ya betul tempat juga bagus tidak terlalu beda dari kota saya di Brazil jadi suasana seperti di Brazil ya, suasana di sana cukup bagus ini tempat yang sedikit berbeda sama di Papua ini di Jawa, khas Jawa makanannya oh bagus, saya saya juga pertama kali datang ke ke tempat ini di Magelang oh, baru pertama ya? oke, jadi jangan disiasiakan kita harus coba makan nasi terima kasih sekarang kita sudah sampai tempatnya ada di sana yang terkenal di Magelang ini apa tadi ya? Pak siapa ya? lupa gue namanya kita lihat langsung yuk karena di sini banyak kupat tahu coach itu tempat yang tersebut ini kita sudah sampai di sekarang ada di warung kupat tahu Bu Ali namanya nah ini itu apa coach? itu kupat namanya Oh kupat namanya apa kupat? oh kutupat iya itu rice dibukus dengan daun kelapa gitu Oh nanti dipotong-potong buat kita makan itu tahu khas Indonesia ini namanya apa PT PT ya coba kita coba coba langsung pesan aja ya pesan-pesan pesan-pesan tapi bau gud sedikit buat di mulut sudah apa-apa kita coba dulu oke malu-maluin gua aja loh mbak mbak boleh pesen dong mbak ya di sini kupat tahu kupat tahu ya ya kupat tahu kan mau coba mau coba sedikit 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 untuk coba satu terus saya juga satu-dua jadinya terus dia mau pakai pedas atau tidak gudus sedikit 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 tidak terlalu pedas sama sedang juga saya mau minta petai ya bisa nggak pakai petai bisa mau petai bisa mau petai kan kita coba coba oke oke minumnya mau gudus ada es jeruk es jeruk ada es jeruk aku es jeruk nah kucur coba ini kucur coba ini nih ini namanya PT PT oke udah tahu cara makannya belum belum oke nanti kita akan coba coba dulu atau makan ini dulu coba ini coba ini dulu oke aku bukain buat kucur spesial spesial buat kucur jadi dikupas dulu kucur ini nah ini didalamnya ada buahnya buah petai tapi kucur harus kumpas dulu pulitnya nih kucur coba yang makan sudah lah yuk ya yang dimakannya di dalam ini jadi warnanya dia hijau di dalam ini kucur agak susah kepasnya karena dia udah direbus kucur boleh kucur udah gimana seperti apa rasanya gus saya belum pernah rasanya simetri belum pernah? sudah tau rasanya apa tapi belum ga? udah gak usah lu pikirin ya enak enak? enak wah gila lo masanya pa kita dimana rasanya danya mana rasanya? tempe keku? ama nah baru aa ya 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 makanan-makanan kita juga sudah habis tadi cukup suka gimana makanan ya enak enak ya kita enak enak rasanya enak rasanya enak tapi kalau petai ini gimana ya sedikit pedas ya sedikit pedas ada ada sedikit CPT ada CPT ada tapi kalau ada kalau bagus untuk kesehatan kita coba oke di Brazil tidak ada kus sudah pernah lihat tidak pernah lihat ini buah khas Indonesia hanya ada di Indonesia hanya di sini iya hanya di Indonesia sampai disini dulu jalan-jalan kita kuliner kita barengan sama coach Luciano Leandro karena coach setelahnya akan mau istirahat dan apa buat prepare pertandingan hari Minggu ya hari Minggu ya besok ya besok ya jadi mau istirahat jadi sampai disini dulu percumaan saya jangan lupa di like subscribe dan juga comment antepesport official di channel kita begitu sampai disini saya Aziz Ariad dan juga coach Luciano Leandro Luciano Leandro Luciano Leandro itu Luciano Leandro sampai jumpa lagi bye oke terima kasih ANTV kemudian